Gatau dimana ya itu biasa Tapi kan biasanya juga di pantai suka ada iblis ya pak Godaan-godaan pak Iya bener juga Godaan Itu biasanya godaan ya Di Bali pak Kalau di Bali sih Kayaknya semuanya Tapi oke Kita akan melihat dimana makhluk Helen hampir tumbang dan bahkan Megangga bakal jadi baderan kali What a nice flick Dan ternyata SGP Early start yang sangat agresif dilakukan Mereka dapet kill mereka bisa berhasil invade Dan mereka langsung ngecover merah yang bagus banget Itu dia Wah shoot ini lagi Wero Summer Bass ya Allah Ini identitas Indonesia bro Ini toko loh Dibikin Summer Bass loh Wero yang loh Pie tolo Wero Summer Bass Wero Summer Bass loh ini Ini Lisa yang similat ya Ya ampun Toko kita Dia dipakai baju pantai Gimana ini tolong ya Tapi kalau Bonnie Summer Bass gak apa-apa Gak apa-apa Boleh dicoba maksudnya Itu lebih ke harapan kita semua sih Cocok lah cocok Gak soalnya kan warnanya kan cerah kan Rambutnya cerah Jadi kayak anak pantai banget pak Kan bapak tau kan kalau anak-anak ini Yang kena senang matahari rambutnya kuning-kuning pak Oh yang suka kesengat ubur-ubur itu Yang suka kesengat ubur-ubur itu Kalau main ke pantai di Jakut itu Nah oke Kita akan lihat juga Makhluk Flicker sangat mengerikan di awal tadi Dan sudah akan langsung dibuang juga beberapa flicker dari player SGP Tapi menurut gue Buang flicker di awal game itu gak masalah Selagi belum ada kontes objektif Iya Dan ini perbedaannya sebenarnya dari pro player dengan Pemain-main umum publik Dimana Kalau pemain umum itu kadang-kadang buang flicker itu kayak ragu-ragu Ah ntar aja ntar aja lah Kalau pro player enggak Mereka commit mereka yakin Mereka buang flickernya aja pak Kenapa Wiro disuruh pakai baju reggae Gak dong Gak dong Jangan Ras-ras bro yang cocok pakai baju reggae mah bro Iya Dia udah gimbal-gimbal kali ya Cocok Itu ras dan cocok Flying Spear Gak kena siapa-siapa ya Gak bakal ada yang lewat juga Itu Flying Spear agak ngasal juga itu red kayaknya ya Asal nembak aja Ya kayaknya mau ngeliat ada Cursed Eagle disana yang sekarang bukan Cursed Eagle namanya Namanya apa sih namanya? Gak tau Gue juga ingatnya Eagle Eh gue maling ngerti Cursed Eagle Cursed Eagle Cursed Eagle Soalnya dulu ada tulisan sih Iya Dihilangin cuma happy doang Apa itu ya? Kumbang apa ya? Gak tau gak Bug, bug Mungkin gak tau Aduh kalau bug mah mau bassebel lah Oke lanjut lagi Ini nih kalian bakal ini Flying Spear connect kali ini tuh pak Connect pak Karena Helen pak Tapi cuma lebih karena barang cuman doang Sementara kali ini juga Dari second phantom juga bakal langsung mulai berkumpul kembali Mereka tau mereka kuat pada early Dan maloknya juga langsung mulai merusus Setiap jungle yang ada dari Valencia Betul Valencia Dilihat Nampak ya Ini mid lane nya udah keisi sama tiga orang Cricknack nya udah ketahuan duluan Di all in shock Tiga player naik Begitu saja Temporal Truburus juga udah akan langsung di combo kan Wow Gila Buyback langsung no si end bank nya Takut kalau misalkan Dark Slayer pindah ke second phantom bro Hampir connect juga disana Bagusnya masih ada tactical fire Ah apa Tadi bank Buyback ini Deposito gimana Bank di buyback di acarin lagi pak Langsung dicairin lagi itu dia Tapi ya memang sebelum menit Tapi masih jauh menit 12 juga Jauh dong pak Jauh 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 Tapi yaudah lah gue rasa Di area early gak jadi masa karena kalau dia Nunggu-nunggu Nah yang ada Ketinggalan level Ketinggalan level Ketinggalan farming Jadi yaudah mendingan di area awal di Keluarkan aja Ini gue setuju nih Hubung Liga Rioma tuh harus pakai skin biasa atau gak pakai skin ya Biar ada efek suaranya tuh jadi lebih menggelegar Karena Kok gitu pak Dulu waktu pertama kali rilis Saya dibully-bully sama Rioma bro Gak ada DS Liner yang kuat Dan ditambah dulu tuh kan masih panjang banget kan Waving Blade nya kan Betul Waduh udah sama panjang Gede juga lagi Agak bahaya juga tuh menurut gue Dan waduh Dulu tuh Parah Rioma Cancer Iya dulu Dulu Rioma power pick banget sih dulu Iya Dulu Orang DS terkuat kan dulu Dan bahkan sekarang juga udah akan langsung coba untuk Ayah kabum Dua player langsung dikoneksikan 1300 Pure damage juga dibuka Oleh seorang Koa disana Namun saya sekali Seigen Phantom Tidak bisa melanjutkan team fight mereka Karena Koa kayaknya gak mau Memfollow up dengan shocknya Dia lebih Oh no Murat ya Murat ya Kena racun Tapi masih selamat nampaknya Masih survive Tapi gue rasa Murat gak boleh kayak gitu sih pak Menurut gue Murat ini terlalu maksa banget Lu Maksa banget ya Ngambil creep jungle gitu Lu gak waspada Valencia rotasi Itu problem besar sih Untungnya memang damage nya masih belum terlalu besar dari Valencia Bener Ini gak enak ya kalo misalkan kita pake Murat jungle ya Murat jungle tuh harus Siap miskin menurut gue Karena Murat jungle tuh buat Clear wave tuh kayaknya agak segen Karena dia bakal buang turbulenya tuh Pasti ke hero gitu kan Dan Oke Hampir connect gila itu Ujung tombak banget ya kan Sangat sayang sekali Tidak dapat Dan bahkan endbang posisi udah ketahuan Jiro udah buka Reta liat juga disana Segen phantom Repositioning mereka akan menuju ke bagian Avis lane kembali Untuk yang kedua kalinya Namun Terlalu jauh DS laner yang dimiliki oleh tim Valencia Juga tetap melakukan push Karena Ryoma Wailing blade nya itu Buat clear wave cepet Ditambah Naginata jutsu nya juga bisa connect Ke bagian tower juga nih bu Iya sementara tadi Kiki buang flicker Dia commit Namanya seorang face Yang memang agak Terlambat di arah mid nya Dan gak punya mobilitas juga pasti Dan langsung aja menggangga Dengan satu keyakinan besar Ternyata Langsung meng-suntet ke arah Dari bonia dan bonia retumbang Dan sekarang pun dia menjadi kill Meskipun nah Secara kill mungkin ternyata lumayan jauh ya SGP 4x1 Tapi networknya paling Lihatnya shock Dibuka Nampaknya masih ada Cleansing kan tadi Nampaknya masih ada Dipicuri Ntar disini Dan endbang datang Wujud nyergap Karena seorang slim Sementara maloknya Udah dibekakin Udah diracunin Sakit banget racunnya Sementara bank Dateng Tapi harus mundur Karena megangga Racun dunia membunuhmu Tutor closing Gak ada yang bisa closing Kalau kayak gini kan Cuma bisa ngedemeng 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 doang Tapi tidak dapetin kill Tadi padahal itu Udah ada Mark of the Frost Dibuka si Red Kowa juga udah buka shock juga Udah ngedebein Empat player langsung Tapi ternyata Gak ada hasil apa-apa Dari second phantom Ini yang gue takutin sih menurut gue Karena mungkin emang muratnya Belum jadi longinus juga ya Jadi dia coba Buat tahan dulu Dari segi turbulent Juga tadi masih belum Ada damage yang besar Tome di first item Menurut gue bagus banget Buat Iggy Karena bakal connect Ke beberapa player Yang ada di lingkarannya Dan menurut gue Helens plus megangga Emang harus dibuka treatment Kayak gitu Dan bahkan ada Ryoma juga Yang kalau misalkan Dari segi ultimate Lifestyle lumayan kenceng Di awal Wah ini menarik banget nih Bija summer best Keren gak sih Naiknya ubur-ubur Kayak Patrick Waduh Naik ubur-ubur Kan bisa Hiu yang keren Gitu loh Atau kayak Paus Boleh lah Kenapa ubur-ubur Dibuka Sementara di sila Yang dari belakang Fishnya bertumbang Tapi slim Satu kilang sangat bagus Dibatkan oleh Sagan Phantom nih Itu masih lama Itu masih lama menurut gue Ini setup dari Sagan Phantom aja Hampir numbalin Satu player gitu kan Double pinwheel dibuka Nampaknya clearing wave Akan menjadi priority Untuk Sagan Phantom kali ini Namun Valencia Sports Fokus mereka Menuju ke Infinite Slayer Yang sudah Langsung akan Mereka amankan Sayang sekali Sagan Phantom harus Melet go Satu objektif Eh Enggak ya Enggak dapet ya Yah Kereset pak Sayang banget Dapet atau enggak sih Harusnya kereset Kayaknya Enggak dapet Tapi ada angkanya ya pak Nah Angkanya tuh ya pak Angkanya kedua-duanya tuh kereset Coba kita lihat Nge-spawn apa enggak nih Vanguard-nya Iya boleh Tapi kita tunggu aja Kita tunggu aja Oh dapet pak Dapet ya Dapet 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 Itu rangkanya pak Itu rangkanya tuh ada aset tuh Udah dibuat tuh Amar Madu Thailand Sini Bentar racunnya pak Racunnya pak Oh masih ada shield Shield barrier ya Betul Dari seorang koa ya Koa tadi udah menggunakan Satu buah shield Untuk bisa melindungi Sebenarnya tadi bener-bener Tipis buat itu Hampir tumbang Ini racunnya Berubur keren Paus atau hue Udah terlalu biasa Oh gitu Gitu ya berderet Gitu kan jalan bareng Tapi jangan kebaikan pak Nanti kegigit lagi bangkabel pak Waduh iya jangan Tadi kita soalnya F.Y.I. ya Match 1 itu tadi ada gangguan Kegigit Hiu teman-teman Betul Kabel Fibernya di Thailand Oke Kita akan balik lagi Infinite Slayer Yang selanjutnya akan menjadi milik Valencia kembali Ini comeback sih Kalau misalkan kayak gini terus Segin Phantom harus paksa Tim fight Igi Sayang sekali Fischer Stumam gitu saja Maksud gue poni disana Tapi turbannya Kedua player Secara bersamaan QQ Dan Pichu hilang Dan kali ini akan langsung dipaksa lagi Melakukan team fight Retalia Tapi drone drop Disana damage output Terlalu sakit Sudah ada Term of Time Bang Tidak akan melanjutkan Pola serangan kembali Dari Second Phantom Wah Tidak ada Temperatur Terlalu sakit Banget Dan megang Dan Hela langsung hilang Begitu saja Sini Dan menjadi kill Buat Second Phantom Tapi Tidak menjadi jaminan Untuk Second Phantom Bisa berunggul Sekarang Bila di bank Langsung ada Hadir lagi Pucuk tulang Mengganggu Tempat Terlalu Terlalu banyak Komit di area Sehingga beberapa Krip di arah Bottom Dan juga top lane Agak tertinggal Jadi Rasanya juga dari Arah Second Phantom Mereka gak boleh Sampai over X Juga Karena Valencia Terlalu Pasti punya Kemungkinan Untuk bisa Nge-comeback Nah Game-nya gak terlalu Jauh Meningat dari kill Yang unggul Jadi Second Phantom Sementara Kalian Frank Spear Gak connect Sementara Dan juga Pake Seria Udah mulai Berjalan Dan Prioma Maka Dikirim Untung Langsung Mundur Raja Dempian Langsung Dikuarkan Untuk Menghindari Pemperangan Dan Flashable Juga Belum Tertarik Untuk Berperang Terlebih dahulu Mengingat Ulti Dari SGP Sudah Pernyala Semua Malok Ada Bonny Juga Sorry Teman-teman Tadi Saya menyebut Bonny Iggy Karena Memang Dari Perawakan Agak Mirip Mirip Skill output Juga Sama-sama Langsung Dikoreks Saya juga Tadi Langsung Saya koreksi Juga Soalnya Bonny Maafan Ya Aman-aman Teman-teman Saya tidak Belupa juga Vio Masih 0-0-0 Report Enggak Ini justru Posisi Vio Gak bisa Dijebol Sama Valencia Dan Bahkan Posisi dari Second Phantom Walaupun mereka Dapetin Lima Kill ahead Ini Posisi Duitnya Masih Sama Pak Masih Susah Buat Ngegas Dan Menurut gue Posisi Valencia Juga Untuk Dapetin Game Kali ini Still Possible Tapi Lu Lihat Boom Menuju Ke satu Player saja Di sana Dengan Mark of the Frost Namun Masih Coba Untuk Dilanjutkan Kembali Lagi Jirah Dron Drop Menuju Jiro Jiro Berhasil Takedown Gitu Saja Dan Akan Langsung Ada Kembali Dari Mark of the Frost Seorang Ryoma Akan Dilanjutkan Atau Tidak Ternyata Tidak Karena Memang Jiro Yang Lumayan Berdampak Besar Di Teamfight Dari Second Phantom As a Bait Harus Tumbang duluan Ini memang harus dipancing oleh Skibet terlebih dahulu Mereka harus bisa mancing Cleasing ini untuk kebuang dulu Bagaimana mereka bisa komen Dari sekitar Memang Hampir tumbang Sekarang berjalan Alan Kabum terpaksa dibuka Untuk bisa melindungi Dan seorang Murat Dan masih bisa survive Tapi jelas Tanpa Alan Kabum Sekarang pun juga Dari Flash Sampai berdampak Dan sekarang Dia rambat Dan mendapatkan Satu bow tower Dan mereka juga Bakal akan bermain Lebih objektif lagi Berkumpul lagi Karena sepulit lagi Slayer bakal terbang Dari tidurnya Nih Igi Lanang loh Mas Iya maaf Tadi kita kebanyakan Bahas Igi Jadi kayak Di kepala saya tuh Selalu ada Igi 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 Waduh Kita ganti ke Tiri nanti ya Dan oke Kita lanjut lagi Menuju ke team fightnya Yang dimana Sagan Phantom Kayaknya mereka mau Lagi ini Melakukan trading objektif Yang satu Holy Dragon Yang satu Infinite Tapi ternyata Sagan Phantom Kalau misalkan kalah lagi Team fightnya Itu buff Holy Thunder Kayak gak berasa juga Dan Bahkan sekarang Posisi mereka tuh Masih terancam Bisa kalah Dan ini bisa menjadi Dua sama Valencia CFE Sports Harus bisa bermain Lebih nyantai lagi Kalau menurut gue Agar mereka bisa dapetin Led sentrynya lebih baik Karena di boom Overall Masih aman posisinya Dan menurut gue Murad juga gak Bisa dapetin stack Karena memang Rioma disana Selalu ngambilin Jungle-jungle ya Bahkan lu lihat disana Sampai ke Megang gak Semua yang ada di jungle Bakal mereka telan Dan ini akan menjadi Closingan untuk Valencia Mungkin Betul Nah sekarang kita Sini top Sini bottom line Juga tour Bangsung diamankan Sini oleh tim Dari Valencia Ya gue setuju Yang disampaikan oleh Varys Dimana penting banget Untuk Valencia Bermain lebih bersabar Karena Ternyata emang Software 4 game 4 Pertanya Valencia Selalu unggul di awal Selalu unggul di awal Cuma memang di 2 game Awalnya aja Valencia gak bisa bertubah Dan mereka kurang sabaran Jadi gue rasa mereka Sebelajar dari kesalahan mereka Mereka bakal lebih bersabar lagi Tapi Viotnya terlalu di depan Masih ada flick untungnya Masih bisa menempat kendir Tapi tadi bener-bener Hampir banget tadi Ini bener-bener Super-super hampir tadi Jadi Viotnya bakal tumbang Dan sekarang pun juga Dari Viot Langsung mendapatkan tower kembali Di arah mid lane-nya nih Hati-hati dengan role depan ya Viotnya gak boleh sampai terlalu Gegabah Karena SGP Bisa nge-strike Dimana ada Murt Ada Reacher Ini bisa nge-pick off Karena Viotnya nih Riz Itu dia Masih dilanjut juga Kayak team fight-nya Antara kedua tim kali ini Second Phantom Hampir kehilangan Satu high ground tower mereka Ini sih beneran Kita pulang kayaknya Nunggu pergantian hari Bisa jadi Dibilangin Ini kayaknya baru jam setengah sembilan Baru kelar ini Belum kelar ini Setengah sembilan sih Game kedua ya Maksud gue match kedua Bahaya nih Tapi ya sudah lah ya Kita bal Apakah Akan dua kali lipat Apakah Nasib kita akan sama Seperti King Kodok waktu dulu Soalnya sama international match juga Ya dua player hilang Yuk closing yuk SGP yuk Bisa yuk Dah hilang juga Tiga langsung rungkat Megangga yang gak bisa nge-defense Megangga jadi padut aja Dua stack juga masih ada kali ini Bahkan disana masih bisa nge-plan yang namanya Toxic Bomb Once again QQ harus cabut dulu ke belakang Inner turret berhasil dihilangkan Kenas lo gerobaknya Makan gerobaknya warna biru dong Kenapa gitu Enggak dong Dan seorang bodi Bodi masih retumbangkan Dari cumpah Dari kembali Gua menggangga masih ada artrik orb Dan sekarang pun George mundur Tapi disabet langsung sama Koa Dan shock dibuka Kodok kardiomba Dan Ace Untuk malah Saki phantom Gak bisa Gak bisa Tiga Satu Dan Tempakan gua bener kan Gua mau menggunakan Sebelum berapa Tiga satu Bener Tiga satu SGP Yang terbaik lah Karena kita udah mau jam tujuh Kita udah mau jam tujuh Ya kan Malok critical nih bos Iya Karena di arcana malok itu Harus diselipin critical ya Betul Mau lu satu persen Dua persen Gak masalah Yang penting harus dimasukin critical damage Ini bos The power of Rambut mulet gitu kan Yang pastinya Bikin kepen Bikin kepen